Peringatan Hari Kartini ke-139 tahun 2018 di Kota Sukabumi, gabungan organisasi wanita GOW Kota Sukabumi menggelar Bakti Sosial Pemberian Sembako bagi 25 orang penyapu jalanan perempuan. Penyerahan Sembako dilakukan oleh penasehat GOW Kota Sukabumi, Esih Setiasih Muraz, Ketua GOW Neti Sunarti Kostaman, serta para Ketua Unit GOW bertempat di Gedung Wanita di Jalan R.M. Marta Dinata, Kota Sukabumi. Pasukan perempuan penyapu jalan yang telah ikut menjaga kebersihan Kota Sukabumi ini merupakan salah satu profesi paling penting untuk siklus sebuah kota. Kinerja pasukan berseragam kuning ini sangat berdampak terhadap pesan visual Kota Sukabumi dan menjadi bagian dari orang-orang yang mendukung keberhasilan daerah, khususnya dalam hal kebersihan kota. Menurut Ketua Panitia Hut Kartini Kota Sukabumi Nenden Yetim, sangat menghargai mereka yang meski kebanyakan usianya tidak lagi muda, namun tetap bersemangat mendukung ekonomi keluarga. Kegiatan bakti sosial bagi para Kartini penyapu jalanan ini merupakan satu dari rangkaian kegiatan peringatan Hari Kartini yang digelar oleh GOW. Karena mereka juga merupakan Kartini-Kartini kan, jadi Kartini-Kartini itu mendobrak kaum wanita tidak untuk di atas saja, tapi mereka juga, tanpa mereka kami ini mungkin kota ini juga berantakan, dan kalau semuanya tidak ada yang mau menjalani gigas-gagas seperti mereka, jadi mereka juga sangat berjasa. Salah seorang Kartini Pasukan Kuning penerima sembako mengatakan, sangat senang dan berterima kasih kepada GOW yang telah membantu meringankan melalui pemberian sembako ini. Ibu sudah berapa lama bekerja? 16 tahun. Biasanya Ibu di mana kerjanya? Makna Hari Kartini adalah untuk menteladani semangat dan cita-cita Kartini dalam memajukan kaum perempuan. Diharapkan agar kaum perempuan di kota Sukabumi terus meningkatkan kualitas diri dan menambah keahlian serta ilmu pengetahuan di bidang apapun tanpa melupakan kodratnya sebagai perempuan.